Bersumber danakan DIPA APBN BBPP Samarinda, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin, kembali melaksanakan seleksi kepada peserta pada pelatihan otomotif dan menjahit di tahapan kedua. Menurut Sabjuandani, mereka harus menyeleksi 36 pendaftar untuk pelatihan menjahit dan 47 pendaftar untuk pelatihan otomotif, di mana pihaknya harus temukan 16 peserta untuk masing-masing pelatihan. Ia juga menyebutkan bahwa pada seleksi kali ini, dilaksanakan dua metode yakni tertulis dan wawancara, di mana diharapkan kepada peserta yang berhasil mengikuti pelatihan, nantinya bisa memanfaatkan pengetahuan dan ilmu sebaik-baiknya. Hari ini kami mengadakan seleksi peserta gelombang kedua untuk kejuruan menjahit dan kejuruan otomotif sepeda motor. Jadi peserta yang kami cari itu sebanyak 16 orang untuk kejuruan menjahit, kemudian 16 orang untuk kejuruan otomotif sepeda motor. Kalau boleh tahu Pak, yang untuk menjahit ada beberapa pendaftar Pak? Pendaftarnya untuk yang gelombang kedua ini cukup banyak ya, untuk menjahit itu sekitar 36, kemudian untuk yang otomotif sepeda motor itu 47. Kami seleksi, kami targetkan hari ini selesai, kemudian untuk pengumuman siapa yang lurus itu kami rencanakan besok atau Senin, paling lambat Senin lah. Kemudian kami laksanakan daftar ulang selama dua hari, sudah daftar ulang baru kami umumkan pelaksananya ditargetkan di pertengahan Juli ini juga. Kalau begitu Pak, untuk seleksi tadi, seperti apa seleksinya Pak? Seleksi kami ada dua metode, yang pertama itu tertulis, kemudian yang kedua itu secara wawancara. Tapi tertulis ini juga kami menggunakan via HP ya, soalnya-soalnya kami gunakan via HP, menarik Google Form supaya lebih memudahkan mereka untuk menjawab soalnya. Harapan ke depannya Pak, dengan tahap kedua ini Pak? Harapan kami ya mudah-mudahan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya ya pelatihan yang kami sediakan ini, karena pelatihan ini cukup diminati, kemudian paket pelatihannya itu cukup sedikit. Jadi tolong benar-benar dimanfaatkan dengan benar-benar lah. Sab Juandani juga menyebutkan, untuk tahapan seleksi hanya dilaksanakan satu hari, sedangkan untuk pengumuman peserta pelatihan yang lulus akan dilaksanakan pada hari berikutnya, di mana ditargetkan para peserta nantinya akan memulai pelatihan pada pertengahan Juli 2024. Tim Liputan, Tapin TV melaporkan.